Intro Halo Rekan-rekan Youtube Selamat berjumpa kembali dengan saya Dini Christian Dalam channel saya yang membahas seputar teknologi dan gadget Saya baru saja mendapatkan sebuah paket Realme 5 Pro Sudah cukup lama Tapi kita akan lihat apakah handphone ini masih cukup oke Untuk kita gunakan di tahun 2020 ini Seperti apa? Kita akan cek sama-sama Let's go! Intro 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 Ya inilah dia Realme 5 Pro Tentu semua sudah familiar ya dengan handphone ini Sudah banyak banget yang mereview, sudah banyak banget yang unboxing Kenapa saya tertarik untuk mereview handphone ini? Karena sampai saat ini untuk range handphone harga 2 jutaan sampai 3 jutaan Saya sudah melihat, saya sudah membandingkan berbagai macam jenis handphone, berbagai macam merek Dan tipenya, tidak ada satu pun saya lihat yang kameranya sebagus ini Ya Realme 5 Pro masih bisa bersaing dalam hal kamera Itu saya lihat dari berbagai macam review Tapi kita akan lihat sama-sama apakah seperti itu kenyataannya Oke saya langsung buka aja ya Terima kasih telah menonton! Intro Ya inilah dia bentuk dari handphonenya Tentu semua sudah sudah familiar dengan handphone ini Bentuk diamond cardnya ya Seperti potongan-potongan pecahan kaca Ini yang jadi ciri khas dari Realme 5 Pro ini Oke, tanpa berlama-lama Saya coba langsung hidupkan saja Ya, ini adalah hasil rekaman dari kamera depan Realme 5 Pro Ya, saya sudah berpindah ini Tadi sebelumnya saya menggunakan handphone juga Yaitu Honor 10 Lite Juga dengan kamera depan Nah, bisa diperbandingkan dengan hasil dari Realme 5 Pro ini Ini saya setting di 1080p 30fps Ya, pilihannya hanya 2 720p atau 1080p 30fps Kalau kita lihat dibandingkan dengan Anathena tadi Sepertinya Anathena itu lebih wide ya Sedangkan yang Realme 5 Pro ini Ini kelihatannya sedikit agak sempit Tapi bisa dilihat kualitas gambarnya seperti apa Ya, seperti ini Oke Sekarang kita akan coba test bagaimana kamera belakangnya Ya, kalau ini adalah hasil dari lensa kamera belakang dari Realme 5 Pro Ya, di sini saya setting juga dengan resolusi 1080p 60fps Ini hasilnya kelihatan agak lebih wide dibanding kamera depannya tadi Bagaimana jika dibandingkan dengan kamera depannya Atau dibandingkan juga dengan Anathena tadi Ya, bisa dikatakan sendiri Dan ini juga saya langsung menggunakan mic dari bawaan handphone Realme 5 Pro nya Tidak menggunakan mic tambahan Tapi ini langsung seperti inilah kuatitas suaranya Oke Baik, setelah tadi kita sama-sama melihat Kualitas hasil rekaman video dari kamera depan maupun kamera belakang Realme 5 Pro Sekarang kita akan sama-sama lihat Bagaimana kualitas foto dari kamera di Realme 5 Pro ini Ayo kita cek sama sekali Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ya, di sini saya mencoba bermain dengan depth of field Ya, di mana di sini saya letakkan LOL ini agak di depan daripada mobil ini, replika mobil ini ya Nah, ini kita terfokus kepada gambar LOL ini Kemudian coba saya fokuskan ke mobilnya Ya, bisa Saya fokuskan ke belakang Tidak bisa Oh, bisa Oh, bisa, bisa ternyata Bisa, bisa Bisa Jadi, ini kita bisa atur depth of fieldnya mau seperti apa ya Oh, keren Keren ya Ini sekarang di 60 fps ya Saya coba lihat bagaimana Endingnya Ini agak sedikit bingung mengambil titik fokusnya di mana ya Ya, ini sekarang ada di 1080p 30 fps Kita lihat Agak lebih stabil ya Fokusnya juga bagus Ya, seperti tadi di 1060 Agak juga ya Agak sedikit bingung juga dia Tapi, jauh lebih baik Dibanding tadi 1080p 60 Dia agak sedikit bingung mengambil fokusnya Nah Ini juga sama Dia masih Menurut fokusnya maju-bundur Nah Bisa dilihat ya Fokusnya maju-bundur Tapi Bagus Bagus Hasilnya bagus Lebih bagus daripada yang 1060 tadi Untuk kecepatan mengambil fokusnya Tapi secara keseluruhan ini Belum bagus ya Sekarang Saya coba pakai untuk lensa wide-nya ya Ini lensa wide-nya Seperti ini Ya, sekarang ini lensa wide Di 60 fps 1080p 60 fps ya Lihat ya Fokusnya maju-bundur Dan lebih tidak stabil dibanding yang 30 fps tadi Kuatasi gambar bagus Tapi Untuk fokus di maju-bundur Ya, baik Sedikit saja Percobaan singkat Mengenai kualitas kamera dari Realme 5 Pro ini Ya Mudah-mudahan Bisa menjawab Masa penasaran dari teman-teman Yang masih Ingin membeli kamera Dengan range Harga 2-3 jutaan Dengan Kamera yang baik Ya, saya sangat merekomendasikan Walaupun masih tetap ada kekurangan Tapi Kamera dengan guna Prima Pro ini sudah saya Coba bandingkan dengan Berbagai macam bentuk Dan jenis merk Handphone lain Untuk tentang 2-3 jutaan Saya pikir ini masih salah satu yang terbaik Yang memakai Sony IMX586 Dan saya mendapatkan Untuk yang Variant 4 128GB ini Dengan harga Hanya 2 juta 535 ribu Di salah satu foto online Oke Sekiranya Sekiranya Segitu saja Jangan lupa Untuk terus subscribe Like Kemudian share Jangan lupa Comment Seperti apa Pendapat teman-teman semua Tentang Jika ada kesempatan Lagi Nanti saya akan coba di luar Dan saya akan coba bandingkan Dengan Android timeline Atau dengan Beberapa handphone yang saya ada Dan Seperti apa Kualitasnya Apakah benar Dan ini bisa bersaing Oke Sekian saja video singkat kali ini Thanks for watching See you next time In the next video And Bye 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 bye